Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Jalani debut Klopp puas dengan performa Minamino Manager Liverpool, Jargon Klopp, mengaku puas dengan performa Takumi Minamino di laga debutnya bersama dengan The Reds Minamino direkrut oleh Liverpool pada Desember 2019 kemarin dari RB Salzburg Ia resmi menjadi pemain The Reds per 1 Januari 2020 Pemain berusia 24 tahun itu tidak bisa menjalani debutnya di laga kontra Wolverhampton karena terbentu regulasi dari Premier League Pada akhirnya, pemain asal Jepang ini bisa menjalani debutnya saat melawan Everton di ronde ketiga FA Cup Takumi Minamino tampil cukup apik saat diplot sebagai penyerang tengah Ia cukup bisa beradaptasi dengan skema permainan Liverpool Akan tetapi, di laga itu ia tidak dimainkan secara penuh Ia hanya bermain hingga menit ke-70 dan digantikan oleh Alex Oxlade Chamberlain Usai pertandingan, Klopp mengaku cukup puas dengan penampilan pemain asal Jepang ini Ia menyebut bahwa Minamino tampil sesuai ekspektasinya Jargon Klopp lantas menjelaskan apa alasannya menarik luar Takumi Minamino Ia mengatakan meski tampil apik, namun ia merasa perlu menggantikannya dengan pemain lain karena khawatir dengan kondisi fisiknya Vinicius Junior menolak latihan di Real Madrid Pemain Real Madrid, Vinicius Junior, menolak untuk latihan ringan Usai Real Madrid bermain melawan Getafe Ia mengaku kelelahan, padahal ia hanya bermain sebagai pengganti pada laga tersebut Real Madrid berjumpa dengan Getafe pada laga pekan ke-19 La Liga musim ini Los Blancos berhasil menang dengan skor 3-0 atas sang tuan rumah Hasil ini membuat Real Madrid kini telah meraih 40 poin Menyamai poin Barcelona yang berada di puncak kelas men dan hanya kalah dari jumlah gol Real Madrid sendiri mengharuskan pemain yang tidak bermain untuk tetap berlatih begitu laga usai Bukan hanya mereka yang duduk di bangku cadangan, pemain pengganti yang menit bermainnya sedikit juga harus berlatih Dikutip dari Marka, Vinicius Junior pun mendapatkan instruksi untuk berlatih begitu laga usai Hal yang sama juga diperlakukan pada Luka Jovic yang dimainkan pada menit ke-81 Namun, Vinicius justru menolak instruksi tersebut Vinicius Junior sendiri menunjukkan performa yang cukup apik pada musim 2018-2019 lalu Ia mampu tampil cukup mengejutkan, namun performanya justru mengalami penurunan signifikan pada musim ini Hakim Ziyeh jadi rebutan Arsenal dan Tottenham Ayak Amsterdam dikabarkan siap melepas Hakim Ziyeh di bursa transfer musim dingin ini Arsenal dan Tottenham dikabarkan menjadi klub yang berminat untuk merekrutnya Hakim Ziyeh menjadi salah satu pilar utama Ayak sejak diboyong dari FC Twente pada 2016 Total, ia mencatatkan 42 gol dan 82 asis dalam 158 penampilan Selain itu, ia juga berhasil mempersembahkan satu trofi Eredivisi tahun 2019 Penampilan impresifnya, kala membawa Ayak menembus babak semifinal Liga Champion 2018-2019 Membuat Ziyeh menjadi incaran beberapa klub top Eropa Meski demikian, Ayak masih bisa mempertahankannya pada bursa transfer musim panas lalu Namun baru-baru ini, laporan dari Daily Express menyebut jika klub ibu kota Belanda itu bersedia melepas Ziyeh pada bulan Januari ini Ia bakal dilepas oleh Ayak dengan banderal harga 50 juta euro atau setara dengan 776 miliar rupiah Arsenal menjadi salah satu klub terdepan yang ingin memboyong gelandang sayap asal Maroko tersebut Namun, Arsenal dipastikan akan menghadapi persaingan untuk mendapatkan Ziyeh dengan klub rivalnya di Inggris yaitu Tottenham Butuh back kiri Chelsea sodorkan tawaran untuk Alaba Frank Lampard benar-benar serius dalam usaha memperkuat posisi back kiri Chelsea pada bursa transfer Januari ini Kabarnya, The Blues tengah mendekati Bear Munchen perihal situasi David Alaba Back kiri merupakan salah satu titik lemah Chelsea musim ini Seperti diketahui, Marcos Alonso sudah melewati puncak permainannya Sementara Emerson Palmiari masih belum mampu tampil maksimal di squad The Blues Dalam beberapa pertandingan terakhir, Lampard bahkan memaksakan Aspili Quetta bermain di posisi kiri Kondisi ini tentu tidak ideal dan mulai menyulitkan Chelsea pada beberapa pekan terakhir Pasukan Lampard sering keteteran ketika menghadapi serangan balik lawan Oleh karena itu, Alaba dianggap sebagai solusi terbaik bagi squad asuhan Frank Lampard Dilansir oleh Mirror, Chelsea tengah merencanakan langkah ambisius untuk mendapatkan Alaba Back kiri 27 tahun tersebut, saat ini masih terikat kontrak 2 tahun lagi di Bear Munchen Sejauh ini, Alaba sudah tampil lebih dari 360 penampilan bersama dengan Bear Munchen Alaba sendiri pernah mengakui bahwa dirinya merasa nyaman di Bear Munchen Namun ia tidak menutup peluang untuk hengkang jika ada tawaran yang tepat Jesse Lingard berkemungkinan gabung agensi Mino Raiola Pemain Manchester United, Jesse Lingard, digabarkan segera bergabung dengan agensi Mino Raiola Situasi ini akan memperburuk kondisi Jesse Lingard karena Mino Raiola memiliki hubungan buruk dengan Manchester United Jesse Lingard masih menjadi pemain penting di squad utama Manchester United pada musim 2019-2020 ini Akan tetapi, kontribusinya kepada tim tidak cukup besar Hingga kini ia belum mampu mencetak satupun gol di Premier League Kini, dilansir oleh Sportmull bahwa Jesse Lingard kini sedang dalam tahapan untuk berpindah agen Pemain berusia 27 tahun tersebut, dalam waktu dekat disebut akan segera menjadi pemain di bawah agensi Mino Raiola Mino Raiola diketahui tengah membangun jaringan bisnisnya di Inggris Ia sudah menyasar beberapa pemain bintang dan salah satunya adalah Jesse Lingard Sang pemain disebut tertarik bergabung dengan Mino Raiola Terlepas dari kabar Jesse Lingard akan pindah agensi ke Mino Raiola Masa depannya di Manchester United kini memang sedang diragukan Kabar bergabungnya Jesse Lingard ke agensi Mino Raiola Diakini bakal berpengaruh pada masa depannya di Old Trafford Apalagi, performa Jesse Lingard belakangan ini mulai menurun dan tidak lagi bermain sebagai pemain inti Conte tanggapi rumor transfer Ericsson dan Vidal Antonio Conte mengaku enggan menanggapi gosip yang menghubungkan Inter Milan dengan Arturo Vidal maupun Christian Ericsson pada musim dingin 2020 ini Inter Milan sudah berbenah dengan signifikan pada bursa transfer musim panas kemarin Alhasil, Nerazzurri mampu tampil perkasa di pentas Serie A Mereka mampu bersaing dengan Juventus sejauh ini Meski demikian, Antonio Conte dikabarkan masih ingin membeli pemain baru pada bursa transfer musim dingin ini Beberapa pemain sudah dikaitkan dengan Nerazzurri sejauh ini Pemain yang dikaitkan dengan Inter Milan antara lain adalah gelandang Barcelona Arturo Vidal Demikian juga dengan gelandang Tottenham Christian Ericsson Conte kemudian ditanya soal gosip tersebut Akan tetapi, ia menolak untuk membahasnya dan lebih memilih fokus ke hal lain Manchester United dan Barcelona berebut back Leicester City Dua klub top Eropa, Manchester United dan Barcelona Dikabarkan tengah bersaing untuk mendapatkan tanda tangan back kanan Leicester City Riccardo Pereira Riccardo Pereira tampil impresif bersama dengan Leicester City Semenjak digayai dari Porto pada musim panas 2018 lalu Musim lalu, Pereira tampil sebanyak 37 kali bagi Leicester City Sedangkan musim ini, pemain 26 tahun itu sudah bermain dalam 22 laga di semua kompetisi Pereira hingga kini sudah menyumbang 4 gol bagi Fox Performa apik Riccardo Pereira bersama dengan Leicester City Tidak luput dari perhatian jumlah kelepapan atas Eropa Salah satu klub yang diakini sangat menginginkannya adalah Manchester United United disebut menjadikan Riccardo Pereira sebagai target transfer potensial pada jendela transfer bulan Januari ini Oleh Gunnar Solskjaer, memang berniat merekrut pemain guna memperkuat squad asuhannya Yang hingga kini belum mampu menunjukkan performa konsisten Namun, Manchester United tidak sendirian dalam mengejar Riccardo Pereira Setelah Barcelona kabarnya juga tertarik merekrut sang pemain Performa impresif Akraf Hakimi bersama dengan Borussia Dortmund Rupanya membuat Bayern München berniat merekrutnya pada musim panas 2020 mendatang Akraf Hakimi dipinjamkan oleh Real Madrid selama dua musim ke Borussia Dortmund terhitung sejak Juli 2018 Penampilan Akraf Hakimi bersama dengan Borussia Dortmund selama masa peminjaman terbilang cukup impresif Pemain berpaspor Maroko tersebut telah bermain sebanyak 54 laga di semua kompetisi dengan mengemas 9 gol dan 13 asis Sejak bermain bersama dengan Dortmund, Hakimi selalu tampil di atas 20 laga di berbagai ajang kompetitif Pada Juni 2020, masa peminjamannya bakal berakhir dan sang pemain akan kembali ke Santiago Bernabu Aksi memikatnya di Bundesliga rupanya membuat Bayern München kepincut untuk meminangnya Dilansir dari Marka, Bayern München berencana menyiapkan tawaran kepada Hakimi Berkat kemampuannya bermain di dua sisi berbeda di lini pertahanan M.U. Jajaki kemungkinan rekrut dua pemain Wolves Manchester United dikabarkan sudah bertanya kepada Wolverhampton akan kemungkinan memboyong dua pemainnya pada bursa transfer Januari Keputusan Haaland untuk bergabung dengan Borussia Dortmund membuat Manchester United langsung bergerak mencari calon penggantinya Mereka dikabarkan akan beralih kepada penyerang milik Wolverhampton Raul Jimenez Bahkan, bukan hanya Jimenez, di landang mereka Ruben Neves juga dijadikan incaran oleh tim besutan oleh Gunnar Solskjaer tersebut Baik Jimenez maupun Neves, kabarnya akan coba didatangkan pada bursa transfer Januari ini Seperti yang dilansir oleh Metro, kabarnya Manchester United sudah mencoba menanyakan ketersediaan kedua pemain itu kepada Wolves Kemungkinan transfer Jimenez ke Manchester United dinilai cukup besar Mengingat hubungan baik agen sang pemain Jorge Mendes dengan Dread Devils Wolves sendiri kabarnya tidak menutup kemungkinan untuk menjual Jimenez jika memperoleh harga yang tepat Selain itu, dalam laporan yang sama juga disebutkan jika Manchester United sudah mengirim perwakilannya untuk bertemu dengan Neves dan agennya Neves, dinilai bisa dijadikan sebagai pengganti jangka panjang untuk Paul Pogba Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho harus mengakui bahwa pertahanan timnya sejauh ini masih tergolong buruk Tottenham hanya bermain imbang 1-1 melawan Middlesbrough pada partai putaran ketiga PLFA pada hari Minggu kemarin Hasil tersebut menambah rekor buruk lini pertahanan Tottenham dalam 7 laga terakhir Dalam kurun waktu tersebut, tim asuhan Jose Mourinho belum bisa mencatatkan clean sheet Mourinho sudah menukangi Tottenham Hotspur dalam 12 laga di semua ajang Selama dilatih oleh Mourinho, tercatat Tottenham sudah kebobolan 18 kali dalam 12 pertandingan Reputasi Mourinho sebagai pelatih yang jago dalam taktik bertahan juga perlahan mulai luntur karena statistik tersebut Tanda-tanda menurunnya kemampuan bertahan tim asuhan Mourinho tersebut sudah terlihat dalam laga-laga terakhir Manchester United sebelum ia dipecat Kini, dilansir dari Opta bahwa sejauh ini Mourinho hanya bisa membukukan 1 clean sheet dalam 17 laga terakhir Catatan tim asuhan Mourinho itu bahkan lebih buruk saat melakoni partai tandang Mereka gagal membukukan clean sheet hingga 15 laga tandang secara beruntun Terima kasih telah menonton!